Assalamualaikum Wr Wb teman-teman semuanya kembali lagi bersama kami dalam Todi Petra Channel pada video kali ini kita sedang berada di kebun semangka kami lagi teman-teman pada video kali ini kita akan menaburkan pupuk dasar yang kemarin sudah kami buatkan videonya tentang pembersihan bedengan atau penggemburan ulang kali ini kita akan melanjutkan video tersebut yaitu tentang penaburan pupuk dasar apa saja pupuk dasar yang kami gunakan dan bagaimana cara penaburannya akan kita saksikan dalam video ini namun sebelum menyaksikan video ini bagi teman-teman yang belum subscribe tombol merah di bawah silahkan di subscribe dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing selamat menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat baiklah teman-teman semuanya seperti yang kita bahas di awal tadi bahwa pada video kali ini kita akan membahas mengenai penaburan pupuk dasar teman-teman jadi pada video kali ini kita akan melakukan penaburan pada bedengan yang sudah dilakukan perapian pada video sebelumnya teman-teman seperti yang kami jelaskan juga di video kami sebelumnya bahwa pada budidaya semangka ini kami menggunakan sistem yang berbeda mulai dari jarak tanam pupuk dasar yang kami gunakan dan juga dalam pemilihan cabang teman-teman baik teman-teman semuanya ini sudah kami lakukan pengadukan terhadap pupuk dasar yang kami gunakan tadi maaf ya teman-teman tadi kami bilang pupuk susulan maksud kami adalah pemupukan dasar teman-teman kalau pada video sebelumnya bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video kami itu pupuk dasar yang kami gunakan ada 4 macam yaitu yang merah-merah ini poska yang hitam ini portipos dan yang putih ini ZA dan satu lagi KCL teman-teman namun pada video kali ini kita menggunakan 3 macam pupuk dasar saja yaitu poska, portipos, dan juga ZA kenapa kami menggunakan 3 pupuk dasar ini sudah kami jelaskan di salah satu video kami sebelumnya silakan teman-teman lihat di link deskripsi video baik teman-teman seperti apa penaburan yang kita lakukan mari kita selesikan baik teman-teman ini adik kami yang menaburkan pupuk jadi penaburan pupuk dasar ini kita lakukan di atas bedengan seperti ini teman-teman sistem yang kami lakukan penaburannya itu di seluruh peta di bagian atas ada juga teman-teman petani lain yang menaburkan pupuk itu dibuat seperti parit disini parit kecil lalu ditaruh di tengahnya tapi kalau sistem yang kami gunakan adalah penaburan secara keseluruhan di atas bedengan seperti itu saja teman-teman seperti yang teman-teman lihat penaburan kita lakukan di atas bedengan bagi teman-teman yang bertanya-tanya mengapa ada budidaya ini kami merubah pupuk dasar yang kami gunakan itu sudah kami jelaskan di video sebelumnya karena harga pupuk yang melambung saat ini dan untuk penghematan biaya produksi dalam budidaya semangka ini teman-teman jadi pupuk yang digunakan adalah pupuk poska pupuk portipos dan pupuk ZA untuk perbandingannya sendiri adalah untuk 100 tanaman kami menggunakan 7 kilo pupuk teman-teman dengan perbandingan dengan portipos 2 kilo ZA 2 kilo dan poska 3 kilo jadi keseluruhannya 7 kilo untuk 100 tanaman bagi teman-teman yang membudidayakan semangka 1000 batang atau 2000 batang bahkan lebih itu silakan teman-teman kalkulasikan sendiri berapa pupuk yang akan teman-teman gunakan baiklah teman-teman semuanya demikianlah video kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai penaburan pupuk dasar pada bedengan semangka sebelum dilakukan penutupan musa plastik teman-teman jadi setelah kita lakukan penaburan pupuk seperti tadi itu kita melakukan pembataman seperti yang sudah kami jelaskan juga di video sebelumnya apa itu pembataman dan setelah itu kita lakukan penutupan musa plastik dan kita lakukan penanaman di lahan tanam atau di bedengan tanam semangka kita ini terima kasih telah menyaksikan video ini bagi teman-teman yang belum subscribe tombol merah di bawah jangan lupa untuk di subscribe karena subscribe itu sangat berarti untuk perkembangan channel kami ke depannya dan juga like, komen, dan share video ini di media sosial teman-teman masing-masing semoga video-video di channel Todi Petra channel ini bisa dijadikan salah satu sumber belajar bagi petani-petani pemula yang ingin belajar budidaya semangka di seluruh Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh